Assalamualaikum, selamat datang di channel youtube Dapur Kerinci sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk di like dan subscribe ya pada video kali ini, saya akan berbagi resep yang sangat sederhana dan juga murah meriah ini saya sudah siapkan 300 gram lunca atau poca 100 gram ikan asin, ini ikan asinnya sudah saya belah 2 saya buang duri tengahnya dan dicuci bersih untuk bumbu-bumbunya, saya sudah siapkan 10 buah cabai merah keriting segegam rawit 8 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, dan 2 buah tomat kemudian 2 batang daun bawang yang sudah dipotong-potong tahap pertama, ini saya mau haluskan bumbunya terlebih dahulu cabai merah keritingnya masuk, ini cabainya tadi saya potong menjadi 2 bagian supaya nanti mudah untuk menghaluskannya rawitnya juga masuk, kemudian bawang merah dan bawang putihnya bawang merah dan bawang putihnya tadi saya juga potong menjadi beberapa bagian untuk tomatnya ini saya mau iris menjadi beberapa bagian ini tomatnya malah busuk dan mau saya buang dan ini saya pakai 1,5 buah saja selanjutnya saya sudah panaskan secukupnya minyak goreng kemudian saya goreng ikan asinnya sampai matang ini saya aduk-aduk hingga minyaknya mengenai seluruh ikan asin ini ikan asinnya aromanya enak sekali bikin perut menjadi lapar ikan asinnya sudah matang kemudian mau saya angkat dan disisikan terlebih dahulu selanjutnya saya mau menumis tomat yang sudah diiris tadi kemudian diaduk-aduk sampai rata ini ditumis sampai tomatnya menjadi agak layu jangan lupa sesekali untuk diaduk tomatnya sudah layu kemudian saya masukkan bumbu yang sudah dihaluskan setelah saya menumis bumbu halus bersamaan dengan tomat tadi saya juga tambahkan garam, micin, dan gula merah kemudian saya masak sampai bumbunya tanah selanjutnya saya masukkan pokak dan secukupnya air kemudian dimasak lagi sampai pokaknya empuk dan matang mohon maaf teman-teman untuk proses menumis bumbu dan memasukkan pokak videonya malah gepotong ini saya lanjut saja kemudian tadi saya tambahkan daun bawang dan juga ikan asinnya kemudian ini saya mau koreksi rasa terlebih dahulu dan menurut saya ini kurang asin kemudian saya tambahkan 1.4 sendok makan garam tumis pokak dan ikan asinnya ini sudah matang dan siap untuk disajikan aroma dari tumis pokak dan ikan asin ini enak sekali ya jangan lupa untuk dicoba di rumah sekali lagi jangan lupa untuk subscribe dan like video saya saya juga memohon maaf kepada teman-teman semua karena video ini masih banyak kekurangannya mudah-mudahan kedepannya saya bisa belajar lebih banyak lagi akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati